Berdasarkan penelitian di Inggris pada tahun 2010, 100% kasus cervix baru di Inggris berkaitan dengan gaya hidup dan faktor risiko lainnya. Berikut adalah faktor risiko utama untuk kanker cervix. Faktor risiko kanker cervix dari gaya hidup. Riwayat seksual, banyak jenis kegiatan seksual yang berkaitan dengan kanker cervix dan infeksi HPV. Contoh, seks sebelum usia 18 tahun, seks dengan banyak pasangan, dan seks dengan seseorang yang pernah memiliki banyak pasangan. Merokok, ketika seseorang merokok, ia dan orang di sekitarnya terpapar banyak bahan kimia penyebab kanker yang memengaruhi organ selain paru-paru. Molekul berbahaya ini diserap melalui paru-paru dan dibawa dalam pembulu darah ke seluruh tubuh. Wanita yang merokok dua kali lebih berisiko terkena kanker cervix daripada wanita bukan perokok. Para ilmuwan percaya bahwa zat-zat ini dapat merusak DNA sel-sel cervix dan berkontribusi terhadap pertumbuhan kanker cervix. Penggunaan pil kebon. Wanita yang pernah menggunakan obat kontrasepsi oral seperti pil kebon selama lebih dari 5 tahun mengalami peningkatan risiko untuk kanker cervix, tapi risiko ini kembali normal dalam beberapa tahun setelah berhenti menggunakan pil. Faktor risiko kanker cervix dari genetik. Riwayat keluarga. Wanita yang memiliki saudara perempuan atau ibu yang pernah terkena kanker cervix dua atau tiga kali lebih berisiko untuk kanker cervix. Kondisi lainnya yang membuat Anda berisiko kanker cervix. 1. Kelebihan berat badan. Wanita yang kelebihan berat badan lebih berisiko untuk terkena adenokarsinoma cervix. 2. Kehamilan. Wanita yang telah menjalani tiga kehamilan penuh atau lebih, atau yang mengalami kehamilan penuh pertamanya sebelum usia 17 tahun, dua kali lebih berisiko untuk kanker cervix. 3. Imusupresi. Pada kebanyakan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat, virus HPV akan hancur dengan sendirinya dalam tub dalam 12-18 bulan. Namun, orang dengan HIV atau penyakit kesehatan lainnya atau yang menggunakan obat-obatan yang membatasi sistem kekebalan tubuh berisiko tinggi terkena kanker cervix. 4. Detail Steel Bestrol atau DES. Wanita yang ibunya pernah menggunakan DES, suatu obat yang diberikan pada wanita untuk mencegah keguguran dari tahun 1940-1971, mengalami peningkatan risiko terkena kanker cervix. 5. HPV. Ini adalah faktor risiko terpenting untuk kanker cervix. Meskipun HPV menyebabkan kanker, memiliki HPV tidak berarti Anda akan terserang kanker. Kebanyakan wanita yang memiliki HPV, virus atau sel-sel abnormalnya, HPV-nya akan diangkat setelah pengobatan. HPV adalah infeksi kulit, menyebar melalui kontak kulit ke kulit dari satu orang ke orang lainnya yang memiliki virus. HPV juga menyebar melalui seks, termasuk seks vagina, anal, dan bahkan oral. Jenis jens HPV yang berbeda menimbulkan kutil di bagian-bagian tubuh yang berbeda. Sebagian menimbulkan kutil pada tangan dan kaki, yang lain cenderung menimbulkan kutil pada bibir atau lidah. Beberapa jenis HPV dapat menimbulkan kutil pada atau di sekitar organ kelamin dan daerah anal wanita dan pria. Ini dianggap HPV jenis risiko ringan karena jarang berkaitan dengan kanker, misalnya, kanker cervix, vulva, dan vagina pada wanita. Dipercaya bahwa wanita harus terinfeksi HPV untuk dapat terkena kanker cervix. Meskipun ini dapat berarti infeksi jenis yang berisiko tinggi, sekitar 60% dari semua kanker cervix disebabkan oleh HPV 16 dan 18. Infeksi HPV adalah hal yang umum, dan pada kebanyakan orang, tubuh dapat membersihkan infeksi ini dengan sendirinya. Namun terkadang, infeksi tidak menghilang dan menjadi kronis. Infeksi kronis, terutama ketika disebabkan oleh jenis HPV berisiko tinggi tertentu, pada akhirnya dapat menyebabkan kanker tertentu, seperti kanker cervix. 6. Infeksi Klamidia Klamidia adalah jenis bakteri umum yang dapat menginfeksi sistem reproduksi yang tersebar melalui kegiatan seksual. Infeksi Klamidia dapat menyebabkan peradangan panggul, dan kemudian ketidah suburan. Ini bisa dilihat dengan risiko kanker cervix lebih tinggi pada wanita yang memiliki hasil tes darah positif dengan infeksi Klamidia di masa lalu atau saat ini, dibandingkan dengan wanita yang memiliki hasil tes normal. Oleh karena tidak ada gejala pada wanita yang terinfeksi dengan Klamidia, mereka bahkan mungkin sama sekali tidak tahu bahwa mereka terinfeksi sampai mereka dites untuk Klamidia selama pemeriksaan panggul. Sekian dan semoga informasi ini bermanfaat.